Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alhi wa sahbihi wa manta bi'ah Ornian beranjak baru Tuhan tentang pernikahan Buna makanan ruah Ini lain cuma Berarti karena memang kecakapnya dikit Minta ada mana dah baru Minta ada baru Ini aku Karena ini mempertimbang-pertimbang Karena sebenarnya masalah kahfaah Antara yang persoalan meronyo yang maaf kahfaah Sikufu, seimbang, sederajat Memang dalam akad nikah Kahfaahnya memang kan menjadi syarat Tapi dipertimbangkan Maka oleh karena memang Sikufu, kesimpulan itu Karena itu sama salah-masalah Kesimpulan baru Tuhan Arti roh syarifahnya ini tut ajar Pada prinsipnya memang hanya sederajat Yang kurang yang ajam Maksudnya yang akan habaib Yang akan kusahid Pekanya carifahnya Sebenarnya yang Sikufu Adalah dengan sayid Yang yang Sikufu Wahid Apapun latar belakang Yang yang sebenarnya Beresah nikahkannya Kau jangan lupa Dan kawannya yang kentai Hauh Bila apapun Ketukun syarifah Apa kakak Nih Nih Guna dengar Guna dengar kesimpulan lo Nah Guna dengar Kesimpulan lo Menyobat uluntuan Menyobat uluntuan Menyobat uluntuan Sikufu Hanah sukupu Dari yang ajam Yang mitin syarifah itu adalah agama yang berpikir dan saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir tapi kecerdasan ini saya tidak berpikir enggak masalah keemergensi keemergensi nyosah pahlawan tuan mengawin tidur ulang jam dengan syarifah karena ke emergensi hanya apa-apa lahir maksadah kemudian apabila hanya mungkin kakuh pun syarifah membangkit ibu makanya ketimbulan pahlawan tuan ibarat pun tak pegah yang nak ibarat yang mengatakan ataupun yang lain apabila syarifah siap ditimbang maka kesimpulan ulang tuan mbak ulang tuan mbak abu mungkin kesimpulan lain abu tayang bapak lain mana perbandingan pada dasarnya syarifah dengan adain dan menanji punya pendapat hansah kawin ulang ajam dengan ulang yang syarifah tapi dalam masa emergensi lahir maksadah menahanai mengkawin berkawin juga boleh sampai timbul masyadah dan menahanai berkawin dan menahanai berkawin menahanai berkawin yang berkawin antara darur lain jadi hanya berkawin akan timbul pertinaan jika berkawin hanya simbang kita berkawin untuk berkawin walaupun hanya simbang kita simbang maka olehkan demikian makanya kesimpulan peruntuan secara dasarnya memang anak apa tapi karena anak darurah cuma mereka anak darurah macam masa-masa biasa-biasa yang mengatakan syarifah yang berkawin saya 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 yang saya 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 maka sebagai kesimpulan dari adalah materi yang kedua hukum nikah atau syarifah dengan urung ajam yang maksudnya hukum kenualid memang ajam dengan adalah syarifah leisa kufan tetapi andai kata urungan kagam tim-tim maka pernikahan hukum jisah ini adalah jawaban daripada walid kesimpulan kalaulah memang untuk dilakukan pernikahan dengan ajam benar rida agaknya dan benar ridayah kalau memang juga kita terima urung biasa itu bandua pihak harus adalah hasil jawaban daripada walid berikutnya mungkin adalah mungkin jawaban ataupun penjelasan daripada pemerinti abu yang lain juga lontoran pendekat menteng kepada abi di lu'nibung tolong abi beri penjelasan yang menyangkut dengan nikah syarifah dengan ajam biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asuhabi wa mantabi amma ba'lu sebenarnya persoalan yang akan disampaikan oleh abu le walid yang hanapat taub ba'li sebuah rata-rata kitab penjelasan yang disyaratkan termasuk syarat ber kafah sedangkan syarifah dengan syarifah dengan selain daripada arab negeri yang hanap kafah sehingga dengan demikian dalam ibarat kitab syik gebegah bila terjadi pernikahan dengan hanap mukha fa'ah yang nikah yang pasah tapi nah gedinjau kembali kiranya le rinang gemengkawin dengan keng bendengan hanar rida ke pekawin si secara dengan hanap kafah hanar rida daripada sinam lah yan akid han terakan nikahnya dengan depan sampaikan dia berbelanja sehingga mengingat perkembangan yang perkembangan memang karyza si syarifah dengan kawan syarifah dengan kawan syaid silah kalah juhan masalah jadi dalam hal tersebut saya rasa hanya perlu terlalu banyak sebab katanya kafinal apa yang disampaikan ini sehingga mandu-mandu ibarat kita tetap hantir akan bila hana rida daripada si syarifah teman yang sekir karyza silahkan lagi untuk berumah tangga berasa secara singkat matang assalamualaikum warahmatullahi barakatuh mungkin kalau garis perbedaan antara puat yang kena beri jawaban oleh walid dan abid di luknibung hukumnya tetap jikafah kan tetapi bila karyza hukum nikah sah kemudian tak lanjutkan kepada abu abati bapak hadir hana hadir ya kalau memang dalam hal tersebut pemateri yang kita harapkan di penjelasan juga hana hadir sebablah kita ingin kesimpulan dalam hal tersebut kalaupun hal tersebut kalau penjelasan tenta abid di kutafajar yaitu abid haji muhammad abid di kutafajar nilai kaya untuk bacut dalam hal tersebut apakah sah ataupun hana sah kepada abu luntuala kaya dengan segala hormat jadi moderator yang hormat untuk hanya di luna catatan-catatan bacut yang mungkin bermanfaat untuk bersama dimana dalam pertanyaan bunuh bagaimana pernikahan syarifah atau kerundan nabi dengan ahwal atau orang biasa ataupun yang tidak sekubulah jawabannya pernikahan keduanya sah asal ada reza daripada pihak syarifah dan walinya satu baik yang menikahkan itu wajib wali yang munfarid seperti wali mujbir ayah atau saudara laki-laki yang tunggal atau salah seorang daripada beberapa saudara yang sama pada berderjatnya serta reza yang lainnya yang hukum untuk penjelasannya alasannya ataupun nasnya pertama nabi muhammad sallallahu sallallahu sallam pernah memerintahkan fatimah binti qis beliau adalah dari suku kuris untuk menikah dengan usamah kesayangan nabi sallallahu sallallahu sallam dan maulah beliau nabi pernah berkahwin iaitu fatimah binti qis adalah dari suku kuris dengan usamah usamah adalah anak angkat daripada nabi ataupun yang dimerdekakan oleh nabi atau maulah itu sahasan yang pertama yang kedua telah mengawinkan oleh sahabat huzaifah akan anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki iaitu walid bin otobah dengan maulah yang bernama salim iau dua peristiwa masa nabi kejadian bahawa nabi kekawin yang hana sekupu iaitu daripada pihak syarifah dengan penanda yang kawin syarifah tapi penanda tentu dengan sedidinya reza kedua belah pihak kemudian yang lebih jelas di dalam kitab nihayah di dalam kitab nihayah bahag pasal kifahah ini kita buka kifah kemudian Tapi beradah dengan redah dia Dia redah itu Lagi yang pahamah syarifah pun Dia berkahwin oleh wali Sedangkan syarifahnya redah Untuk berkahwin dengan agama yang Ketujuk oleh wali Baik yang memparit ataupun Baik yang memparitnya anak ayah ataupun saudara Yang bagaimana hukum dia? Dia jawabannya itu Jawabannya sah Jadi jawabannya sah Ataupun menanti diperkahwin oleh Sebahagian awliya Sebahagian wali-wali dia Wali ramai Sederjat nama walinya Kemudian diperkahwin Reza nama yang baqin Yang ketinggalan Juga hukumnya sah Demikian tersebut Dalam kitab Nihayatul Muhtad Karangan Imam Ramli Menanti dalam kitab yang lain Dalam fiqhul islami Wa'adil datuh lagi nanti penjelasan Dan menanti dalam ikna Pun demikian penjelasan Demikian sebagai tanggapan baju Untuk penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sebagai penyampaian yang disampaikan oleh Abi Juga merupakan Hia syartul disihatin nikah Haisu la riada Wahia min hakil wali wal mar'ah ma'an Wali benar riada Dan hajjah sinri syarifah benar riada Lalu juga merupakan Tambahan Andai kata nikah Dengan riada Kata terpenuhi Hukum jih sah Lalu yang kedua Apakah sah Dengan hanatapun Nataikat Atau sah Dengan hukum jih Yah rumu Tapi Sah Tetapi Yah rumu Mungkinnya Puan soalan yang Lelikurnya Mungkin adalah Lebih Depat untuk Bikinan Bapak roh eleh Walik sendiri Di masjid raya Apakah Sah Nak mikah Dengan mikroh harim Atau Kata sah Hanam mikroh Belenya harim Hei minyokal riza Meriza Bawang tuan sah Dan nafala Jom kemukuin sunnah nabi Karena amban dua Kata setuju Kapa'ah berarti Kagugur Kata setuju Dipada pihak Wali Darah baru Maka Setuju sah Mabu bercaya sah Kapa'ah ma'an Karena Yang sunnah nabi Gini Kata nafala Mereng burung kawin Yang berunduan Mereng burung kawin Yang ada Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadi walik Tak 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 yang emergency yang kontak kita bicarakan syarifah syarifah keturunan rasulullah syarifah keturunan rasulullah syarifah keturunan kuris dan bani hajim yang keturunan fatima syarifahnya beda dengan syarifah saja syarifah yang keturunan rasulullah dia berkahwin dengan syarifah yang telurkan rasulullah yang mana saya nak terkumpul ini anak nas jadi kuris keturunan bani hajim keturunan bani muntalib berkahwin dengan cucu nabi rasulullah rasulullah ini adalah nasib kumpul cuma yang permasalahan jika kita jelaskan ini dalam permasalahan kita pun bukhiyatul mursasidin jadi dalam kitab bukhiyatul mursasidin yang timbul masalah ini akan timbul masalah pun ini adalah syarifah alwiah syarifah alwiah adalah syarifah keturunan Sayyidina Ali kan suruh Bani Asim Bani Muttalib yang berterjemah yang berhentikan syarifah alwiah alwiahnya yang keturunan Sayyidina Ali rakyat Fatimah ini kitab yang syarif maka hanya berpendapat jad nikah walau waradiyat walau jiradah walau jiradah waliji apa kibat nas? ini nak kakak walik nas kitab ini benar apakah saya keredahkan tidak akan lagi nas kitab nyo perempuan pun tak gugurkan ini bagi kitab nyo tajok lagi pedosan kita nyo nyo ke yang perelihat nyo kibat pembahasan selanjutnya nyo nyo ke pakar nasab syarif yang sah nyo hana so ik tandingi dan hana jid tak maksudkan tak tujukan hanyjid tak menangkat dan bagi tip-tip daripada bahni zahra bahni zahra artinya keturunan fatimah halibiyah keturunan fatimah nyo ragam seluruh keturunan fatimah nyo nahak untuk sikufu nahak karib mereka itu dan maib mereka itu buh sikufu buh toh buh jihuh nahak beda dengan syarifah bagi bunuh puh kuris ataupun kan kuris bagi meseji ane urung malim ane urung hanak malim nyohan hatim kupu nyah saya kata 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 urung malim masalah halih hanam sangkut ngonggok tapi menyok ane syarif nyah bina keturunan say dena ali berhak untuk betun baik berkahwin nyah nyah jah kunhan jadi dalam arti menyok perkahwin urung nyah nyah ken syarif payah setuju seluruh keturunan ali nyah nyah setuju maka ulum pendapat ken boyah nyoh han asaf pernah terjadi di mekah pernah dipisahkan dan pernah ulama han agi im dan di dukung cuma nad duduk k pipi menan menyok apabila han ke kawin terjadi perzinaan 2 haji dan rangka kongrit 2 20 yang berhoji yang kemana emergensi karena saik kareta emergensi merupakan dun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musalam jadinya kelajangan emergensi yang syarifah asli main so bukti sama syarifah asli mbak dun lagi habib berjaya kum 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 habib kakak habib lagi jadinya untuk membuktikan syarifah selipi hanya sojamin originel ini adalah barang rakitan yang berjaya berjaya menyebabkan nama saya yang kakak syarifah itu yang berjaya 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 emergensi tapi kembali kepada Pak Bono dipertimbangkan tapi cari karena adalah yang menyangkut dengan salah satu daripada padid termasuk yang diberbicara hanya bicara pada dan tetapi adalah kafa'ah nasab menyebutkan bicara dengan yang kena sampaikan lewalid dan dia iaitu adalah kuraishun dan kira-kira kuraishun jadi apabila memang dia orang Arab tapi daripada suku kuris kuraishun dengan sari kuraishun itu kufu tetapi adalah dengan catatan bila ana urinyan min bani Hashim dan bani Muttalib maka nyangkut urinyan min kuraishun laisa kufu'allahu tetapi nyangkut adalah lambat rinci kena walid saya pergi penelitian padatau yang terlalu daripada daripada terlalu hal itu terlilih hal itu terlilih terlalu yang terlalu lalu kemudian inilah penjelasan daripada yang kena disampaikan oleh walid untuk sementara jadi dalam halnya kesimpulan sementara adalah walaupun memang kufu' merupakan syarat tetapi untuk sah andai kata karida antara wali dengan tindih hukumji menan dan menan juga ibarat kitab dan syarat di nikah khai syular ridha wa hiya min haqqil wali wal mar'ah ma'am